Intro Pak, lu pertama kali mulai lari gak apa sih? Gua pertama kali mulai lari itu awal 2013 SMP, SMA, kuliah Gua cukup rajin olahraga Tapi begitu runut, kerja segala macem Olahraga aja mulai hilang Terus apa sih yang memotivasi lo untuk Oke gua mesti olahraga dan kenapa lari? Gua udah sakit sama lambung Itu dua tahun, gak kelar-kelar Olahraga yang paling simple kayaknya ya Lari, jalan cepet lah Waktu itu gua udah gak bisa lagi mulai lari Yang bener-bener lari Dari situ setelah sebulan Kayaknya enakan Jadi sam lambung gua mulai enak Sambil itu masih ketemu dokter Terusin aja olahraga lu Dari situ gua mulai terus olahraga Tapi ya memang lebih buat Yang penting sam lambung gua gak balik lagi deh Karena setiap habis olahraga 2-3 hari setelahnya Tapi begitu 4-5 hari gua ke olahraga lagi Mulai balik lagi Tapi akhirnya ada masa-masa dimenung gua setiap hari Mulai sejak itu Mulailah rajin Semenjak lu lari itu bikin lifestyle lu jadi beda gak sih? Jelas, yang tadi mau bergadah gak bisa Capek biasanya karena paginya udah ada kegiatan Biasanya gak pernah kan malem mau gak mau Akan kayak dipaksa untuk tidur cepet Nah, race pertama lu apa sih pak? Race pertama gua Halo Fit Run Halo Fit Run Halo Fit Run Berapa kilo? Langsung 10 kilo Oke Rasa-rasa ikut race yang pendek lu Jadi gak tau kenapa Ah udah ikut race itu kayaknya lucu gitu Race pertama langsung 10 kilo gitu Masih bagus bisa sampai ke race finish Gua agak lupa itu berapa Timingnya ya pasti lebih dari 1 jam lah Terus sih gitu Jadi ya Sampai sekarang Itu gua masih tetep inget gitu Race pertama gua Sampai terus akhirnya di tahun berikutnya Gua juga ikut race yang sama Oke Ya Halo Fit juga Karena Race pertama gua ini Jadi oke lah dia gak ada lagi Gua ikut lagi Setelah itu jadi mulai sering Minggu depan ada race apa ya? Cari gitu Oke Setelah kita Setelah kita Sekarang itu kan akhirnya baru kita ngerti Seharusnya kalo ikut race itu gak harus Setiap minggu gitu Harus jadi lebih fokus Terus mau latihan buat race apa Saatnya kita boleh ikut race Saatnya memang kita harus Jangan ikut race Ya semakin kesini semakin jarang ikut race Yang ikut race Yang dicari race nya dipilih-pilih Karena sekarang race juga gak murah juga ya? Iya sekarang race juga lumayan mahal Jadi kalo ikutin nih Begitu sekali daftar hampir setengah juta loh Iya Mahal juga ya Terus ada gak sih race yang paling berkesan? Enggak harus lo bangga dengan waktunya Tapi emang race yang paling berkesan buat lo? So far Ada dua race yang Yang buat gue cukup berkesan Yang pertama itu Gue ikut nusantaran Itu berapa jaraknya? Jarak di browser 118 kg Jarak di browser Jarak yang di publis gitu Oke nusantaran gue 118 kg Aktual jarak itu sekitar 122 something Dari Bogor ke Bandung Oke Nusantaran walaupun itu bukan race Tapi running charity event Ternyata banyak orang yang memang Mau untuk lari Sambil beramal ya This is the medal Medalinya very simple Well it actually not a race ya Ada logo nusantaran ya Ini juga medali ini sebenernya gue dapet Karena gue juga termasuk salah satu kandisianya ya Jadi bukan sebenernya medali karena finish Tapi karena lebih apresiasi gue bantuin nusantaran as a community Ini baju jarang banget gue pake Karena yaudah gue pake cuma pada saat waktu itu abis finish It's not about the distance anyway The cost and why you are running the distance Itu yang lebih penting sebenernya kalo lo ikut sasaran ini Nah untuk yang berlin ini agak kebalikan dari yang sasaran Gue baru ikut sekali maraton It's actually race Kita ada target timing Coba deh Mendekati 4 jam deh Pengen finishnya 4 jam Or kalo bisa sub 4 Oke Latihan nya waktu itu udah intens Latihan sama Rusaman sama JRR Tapi setiap hari lari Bisa pagi sore pagi sore tuh latihan lari Namanya race Factor X tuh pasti ada Di kilometer 2-1 kaki gue kerap Both of my legs Mulai lari lagi Tapi pace udah ga bisa balik Ke pace yang udah direncanain ya Gue udah jauh-jauh kesini Maksudnya gue ga lewat finish sih Jadi lebih tau apa yang mesti diperbaikin Ini medalinya Nice This is one hell of a medal Lu musti lari 42 kilo Untuk dapet pedali ini Dan di Berlin Di pedalinya ini Setiap abis finish Kita bisa minta grafir nama sama timing So it's a very personalized medal Dan ini finisher t-shirt nya Ini nama-nama jalan yang di lewatin Ini juga baju jarak banget gue pake Pokoknya dua baju finisher ini Sakan-sakan jarak Ya gue simpen aja gitu Oke that's it Setiap